Sementara arus balik pemudik di stasiun kereta api Pasar Senen Jakarta Pusat masih terus terjadi. Dijadwalkan ada puluhan ribu pemudik yang akan tiba di Jakarta hari ini. Rabu pagi ada 12 kedatangan di stasiun Pasar Senen, diantaranya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadwal kedatangan penumpang kereta api terjadi pada Rabu pagi pukul 6 dan 8 pagi tadi, lalu akan dilanjutkan pada sore hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. PT Kereta Api Indonesia juga telah menyediakan 53 ribu tiket keberangkatan bagi para calon penumpang yang ingin melanjutkan perjalanan mudik. Hingga kini situasi di stasiun Pasar Senen masih padat oleh penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik ke arah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah kita sekarang menuju ke pantauan langsung di stasiun kereta api Pasar Senen. Pagi ini sudah ada jurnalis Kompas TV, Gracia Adur yang akan melaporkan. Gracia, selamat pagi dari stasiun Pasar Senen. Jadwal keberangkatan, kita menyebutnya ini mudik yang lebih setelah pasca lebaran begitu ya. Nah bagaimana situasinya sekarang? Karena ada juga arus balik yang masih datang. Gracia. Ya kalau situasi pada pagi hari ini tepatnya pada pukul 9 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat ini tadi pagi memang sempat ada beberapa penumpang yang sudah tiba di stasiun Pasar Senen. Tepatnya pada pukul 6, pukul 7 kemudian nanti dilanjutkan pada siang hari dan juga sore hari di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah kalau yang saya lihat situasi pada pagi hari ini, ini stasiun Pasar Senen sudah dipadati oleh para penumpang yang akan berangkat menuju ke Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah informasinya dari PT Kereta Api Indonesia ada 7 ribu penumpang yang hari ini akan diberangkatkan menuju ke Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Sehingga dari PT Kereta Api Indonesia ini menyiapkan 29 jalur perjalanan dengan tambahan 7 kereta api jarak jauh. Nah kalau untuk penumpang yang hari ini tiba di stasiun Pasar Senen ini juga angkanya jauh lebih tinggi ketimbang di hari Selasa kemarin. Nah pada hari Rabu ini kabarnya ada 16.200 penumpang yang nanti juga akan tiba di stasiun Pasar Senen. Nah terbanyak pemudik yang tiba ini dari kota Surabaya, Semarang, Solo dan juga Yogyakarta. Kemudian nanti juga dilanjutkan dari kota Cirebon ini yang juga nanti yang paling banyak akan tiba di stasiun Pasar Senen. Nah kalau dari menurut PT Kereta Api Indonesia sendiri ini juga sudah menyiapkan tiket keberangkatan yang ini juga sudah terjual. Ini ada 52.000 tiket yang sudah terjual per hari Selasa kemarin hingga hari ini atau sekitar 43% yang sudah terjual tiket keberangkatannya. Nah maka dari itu bagi saudara yang hari ini masih belum untuk merayakan hari mudik lebaran, jangan khawatir karena PT Kereta Api Indonesia ini sudah menyiapkan 53.000 tiket dari tanggal 9 sampai tanggal 13 Mei. Ini ditujukan bagi Anda yang masih belum melakukan mudik lebaran bersama dengan keluarga di Kampung Halaman Bayu. Ya, grazie sedikit saja mengenai data begitu ya. Apakah para penumpang yang sekarang kita sebut arus balik dari Jawa Tengah, Jawa Timur, data atau jumlahnya ini sudah sesuai, masih lebih sedikit atau justru lebih banyak dibanding dengan data penumpang yang menuju di arus mudik kemarin menuju ke Jawa Tengah, Jawa Timur? Adakah data tersebut, grazie? Nah, Bayu dan juga saudara ada dua pembanding data dengan pemudik yang tiba di stasiun Pasar Senen dengan yang berangkat dari stasiun Pasar Senen menuju ke Kampung Halaman. Nah, kalau angkanya ini jauh lebih banyak pemudik yang tiba di stasiun Pasar Senen. Totalnya ada 16.000 pemudik yang hari ini tiba di stasiun Pasar Senen. Nah, angkanya ini jauh berbeda dengan pemudik yang akan berangkat menuju ke Kampung Halamannya pada hari ini hanya 7.000 penumpang yang hari ini akan melakukan perjalanan mudik ke Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Nah, paling banyak hari ini perjalanannya, perjalanan keberangkatannya menuju ke Surabaya, Semarang dan juga Malang, juga Yogyakarta. Nah, untuk hari ini ada 16.000, maka jadwal kedatangannya ini banyak sekali jadwal jam kedatangannya yang sudah dimulai sejak pagi tadi saya berdiri saat ini. Dari pukul 6, kemudian nanti berlanjut pada pukul setengah 10 waktu Indonesia Barat, bahkan juga berlanjut pada sore hari di pukul 15 dan juga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Mereka berasal dari Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, diantaranya Semarang, Solo, Surabaya dan juga Malang. Bayu. Baik, terima kasih Adur. Terima kasih laporan Anda dari Stasiun Kereta Api Pasar Senen, Jakarta untuk pantauan arus balik dari para pemudik yang sekarang sudah masuk di Jakarta lagi melalui jalur kereta api. Terima kasih.